Tingkat kriminal di kota Chicago telah meningkat di beberapa tahun terakhir, pemerkosaan, penembakan, pembunuhan, dan juga tindak kriminal lainnya. Hampir setiap rumah sakit penuh sesak dengan pasien baru yang mengalami luka tembak, tusukan, bahkan kematian. Film ini akan berpusat kepada seorang dokter bernama Paul yang dimana dirinya hampir setiap hari menangani korban dari tindak kejahatan. Dalam baju dokternya ternyata tersembunyi sosok mengerikan yang bersiap keluar ketika ada yang mengusiknya. Hingga suatu hari terjadi sebuah perampokan di rumah Paul hingga membuat istrinya meninggal dan sosok mengerikan keberingasan dari Paul pun keluar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita Deadwise 2018. Jauh dari daerah berubaya dan rawal kriminalitas, Paul sendiri tinggal dengan damai bersama istri dan anak perempuannya di pinggiran kota. Memiliki kehidupan bahagia dan ekonomi yang cukup membuat Paul dan keluarganya tidak pernah merasakan efek atau dampak kejahatan yang terjadi. Sampai suatu hari saat Paul dan keluarganya makan di sebuah restoran, ada seorang tukang parkir yang diam-diam memotret alamat rumah Paul di GPS mobilnya. Tanpa rasa curiga sedikit pun, itu akan menjadi awal mimpi buruk bagi Paul dan juga keluarganya. Hingga suatu malam saat istri dan anak Paul pulang ke rumah, terlihat ada sebuah mobil yang telah terparkir di semak-semak dekat rumah mereka. Saat sang ibu sedang berada di dapur, dia pun melihat jendela dan pintu yang telah terbuka. Melihat itu, dia sudah merasa ada sesuatu hal yang tak beres lalu memanggil anaknya untuk turun dari kamarnya. Saat melihat ada sebuah jejak kaki di sana, sang ibu pun semakin yakin bahwa ada seseorang yang berada di dalam rumah mereka. Dan tiba-tiba sang anak yang berada di kamar langsung dibungkam dan ditodongkan sebuah pistol di kepalanya. Ternyata ada tiga orang perampok yang telah masuk ke dalam rumah Paul. Salah satu perampok, lalu menyuruh dua orang temannya untuk mengikat sang anak dan memperingatkan mereka untuk tidak berbuat macam-macam. Dia sendiri akan ikut bersama sang ibu untuk membuka berangkas dan menggasak semua harta yang ada. Saat sang ibu sedang memberikan semua hartanya, terlihat di lantai bawah salah satu perampok malah asik memainkan pistolnya di bahas si gadis. Salah satu temannya lantas memeringatkannya hingga terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Melihat sang perampok sedang bertengkar, si gadis selalu memanfaatkannya untuk mengambil pisau dan mencoba melawan mereka berdua. Naas bagi mereka, saat si perampok satunya datang, istri dan anak Paul pun lantas ditembak saat itu juga. Mengetahui hal itu, Paul harus merelakan istri tercintanya tewas dan putri satu-satunya koma. Dengan berat hati, istri Paul pun dikebumikan dan terlihat wajah Paul begitu sangat bersedih. Setelah selesai pemakaman, Paul lantas mengantar ayah mertuanya ke rumah dan terlihat ada orang asing yang masuk ke pergebunan milik mertuanya. Mertua Paul lalu mengambil senapan dan menembak orang itu untuk menakut-nakutinya. Sang mertua lantas berkata untuk tidak bergantung kepada polisi. Karena polisi selalu datang ketika tindak kriminal sudah terjadi dan jika seorang pria ingin melindungi keluarganya, maka dia harus melakukannya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, akhirnya Paul memutuskan untuk mendapatkan sebuah senjata demi melindungi dirinya sendiri. Tapi, ternyata diperlukan izin resmi dan harus mengikuti prosedur untuk memiliki sebuah senjata. Akhirnya Paul memutuskan untuk pergi dari toko senjata itu dan akan kembali lagi nanti. Singkat cerita, di suatu malam saat Paul sedang menangani pelaku kejahatan yang terluka, dia lantas melihat sebuah pistol milik pasiennya jatuh dari dalam saku. Paul lantas diam-diam menyembunyikan pistol itu untuk kemudian dia simpan. Sesampainya di rumah, Paul lalu belajar menggunakan pistol itu secara ortodidak dari sebuah video. Saat melihat kondisi anak gadisnya yang semakin menurun, Paul pun lantas memutuskan untuk keluar dan menuju ke wilayah yang rawan kejahatan. Hingga saat Paul melintas di jalan sepi, dia pun melihat pasangan yang tengah dirampok di sana. Paul lantas meneriaki sang perampok dan saat mobil perampok itu melaju ke arahnya, Paul pun menembak perampok itu hingga mobilnya menabrak di sisi jalan. Terlihat tangan Paul terluka karena itu adalah pertama kalinya dia menggunakan senjata. Di tempat lain terlihat, ada seorang wanita yang sedang mengabadikan momen saat Paul melawan perampok itu. Dan inilah menjadi awal di mana aksi Paul akan menjadi viral dan membuatnya menjadi seorang pahlawan. Beberapa saat kemudian, salah satu penjahat pun keluar dari dalam mobil dan berusaha mendekati Paul. Namun, karena tangan kiri Paul masih normal, dia pun segera menembak penjahat itu hingga membuatnya tewas seketika. Paul pun lantas mendekati penjahat satunya yang masih di dalam mobil. Dan saat melihat penjahat yang sedang sekarat, Paul pun merasakan sebuah sensasi puas di mana dia berhasil melenyapkan sebagian sampah masyarakat di kotanya. Setelah kejadian tersebut, sang korban pun bersaksi kepada polisi bahwa orang yang membantai penjahat tiba-tiba datang seperti superhero di TV. Di mana, dia memakai hodi dan membunuh orang jahat yang berada di sana. Berita tersebut pun kemudian menyebar dan menjadi viral di media sosial. Suatu hari, saat Paul menangani seorang pasien yang masih anak-anak, dia melihat bahwa anak itu tertembak di bagian kakinya. Dan saat Paul bertanya siapa yang melakukannya, anak itu pun menjawab bahwa dia ditembak oleh penjual es krim yang berada di wilayahnya. Anak itu kemudian menjelaskan kepada Paul bahwa penjual es krim itu sebenarnya mengindarkan narkoba dan hanya berpura-pura menjual es krim sebagai kamuflase saja. Bermondalkan alamat si anak, Paul pun secara terang-terangan datang ke sana dengan khas jaket hodinya. Dan setelah sampai, Paul lantas menembak penjual es krim itu di siang bolong dan diperhatikan banyak orang. Insiden itu pun lantas membuat polisi wilayah resah dan ternyata mereka berdua adalah polisi yang sama yang menangani kasus Paul. Setelah melihat situasi di lokasi penembakan, dua polisi ini lantas menyimpulkan bahwa sang pelaku adalah orang yang sama dengan kejadian penembakan tempoh hari. Di sisi lain, Paul pun melatih kemampuan menembaknya di garasi rumah miliknya. Hingga suatu hari saat Paul menangani seorang penjahat yang terluka, dia melihat jam tangan istrinya berada di pergelangan tangan orang itu. Di sini Paul kemudian menyadari bahwa orang itu adalah salah satu pelaku pembunuhan terhadap istrinya. Setelah memastikan pelaku tadi dinyatakan mati, Paul lantas mengambil ponsel sang pelaku untuk mencari informasi di mana dia bisa mendapatkan pelaku yang lainnya. Setelah mendapatkan informasi, Paul lantas datang ke sebuah toko yang menjual barang curian dan memulai misi pemburuan pelaku pembunuhan keluarganya. Ketika sang pemilik toko menyadari bahwa Paul adalah salah satu korban kejahatan dari teman-temannya, dia lantas menghubungi salah satu pelaku untuk datang ke tokonya. Beberapa saat kemudian, ketika sang pemilik toko akan mengambil senjata, Paul langsung mengambil derat dan menancapkannya di tangannya. Seketika itu, Paul langsung menanyakan kepada sang pemilik toko di mana dia menyimpan barang-barang miliknya. Paul lantas diajak ke sebuah ruangan dan di sana dia akhirnya mendapatkan kembali cincin pernikahannya yang dulu telah dirampok. Salah satu perampok kemudian datang ke toko dan berusaha menembak Paul namun salah sasaran dan mengenai pemilik toko hingga membuatnya tewas. Aksi tembak-tembakan antara Paul dan pelaku pun tidak bisa terhindarkan hingga akhirnya sang pelaku kalah karena kehabisan peluru. Setelah pelaku itu terkapar, Paul lantas mengambil ponselnya untuk mencari informasi keberadaan para pelaku yang lain. Saat Paul sedang lengah, pelaku itu kemudian mendang Paul hingga tersungkur di sudut ruangan dan membuat sebuah bola bowling di atas rak jatuh mengenai si pelaku hingga membuatnya tewas seketika. Atas kejadian ketiga tersebut, pria berhodi misterius pun semakin hari semakin viral dan menjadi headline news di kota Chicago. Singkat cerita, dua orang polisi yang menangani kasus Paul kemudian datang ke kantor Paul untuk mengatakan bahwa salah satu perampok di rumahnya telah tewas dibunuh oleh seseorang. Berbekal ponsel milik pelaku kemarin, Paul lantas mendatangi pelaku kedua yang merupakan seorang mekanik bengkel dan dia adalah sang pelaku yang dimana menggesek-gesekkan pistolnya ke paha anak Paul. Tanpa banyak basa-basi, Paul lantas mengambil sebuah kunci Inggris dan langsung memukul kemaluan sang pelaku hingga membuatnya pingsan. Ketika tersadar, si pelaku sudah dalam keadaan terikat di bawah mobil yang dia perbaiki tadi. Paul lantas menyuntik bahas si pelaku untuk kemudian dia sayat guna mendapatkan informasi dimana keberadaan dari pelaku ketiga. Karena Paul adalah seorang dokter, dia lantas menggunakan keahliannya itu dengan menekan sarap otot agar pelaku kesakitan dan mau mengatakan dimana temannya satunya berada. Setelah mendapat informasi yang diperlukan, Paul lantas meninggalkannya dan si pelaku ini pun tewas. Singkat cerita, di saat Paul menemani anak perempuannya yang mulai pulih, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan telepon dari pelaku ketiga yang dimana dia mengancam akan datang sendiri kepada Paul. Setelah anak perempuannya mulai pulih dan diizinkan pulang, Paul lantas menyusun strategi untuk melawan si pelaku yang akan datang ke rumahnya. Paul lantas pergi ke toko senjata kembali dan membeli sebuah senjata berkaliber besar untuk melawan pelaku ketiga. Saat waktunya telah tiba, Paul lantas meminta anaknya untuk bersembunyi di ruangan bawah tangga. Paul pun berhasil mengelabui para pelaku dengan menempatkan sebuah guling di tempat tidurnya. Paul lantas membantai semua pelaku dengan strategi yang telah dia persiapkan. Singkat cerita, ketika Paul masuk ke sebuah ruangan, pelaku itu ternyata berada di sana. Sang pelaku kemudian menembak Paul mengenai perutnya dan dengan secepatnya Paul mengambil senjata yang telah dia persiapkan lantas segera memberondong sang pelaku hingga tewas seketika. Setelah asih keren yang dilakukan Paul tadi, polisi kemudian datang ke rumah dan mereka tidak bisa menemukan bukti atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Paul. Dan menganggap semua kejadian itu hanyalah sebuah bentuk pembelaan diri. Pada akhirnya Paul dan anak gadisnya selamat dan film ini pun usai. Sekilas beberapa adegan brutal yang tersaji sepanjang film membuat kita teringat dengan kisah-kisah brutal John Michael di film Die Hard 1 dan Die Hard 2. Hanya saja, film ini terlihat tidak menyampaikan pesan apapun kepada penonton dan hampir 3 perempat film hanya bercerita tentang bagaimana keinginan Paul untuk membalas dendam demi menuntaskan jawaban yang ingin dicarinya. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 6,5 persepuluh dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.